Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan nama saya Idin Rosidin, pangkat PL2 Jabatan Bati Bakti TNI Kodim 0615 Kuningan Ijin menyampaikan dan melaporkan perkembangan Kegiatan TMMD Imbangan ke-120 tahun 2024 Yang berlokasi di Blok Kujang Sari, Desa Kota Waringin Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut Pada tanggal 8 Mei tahun 2024 Kegiatan TMMD Imbangan ke-120 tahun 2024 Dibuka secara langsung oleh Bapak PJ Bupati Kuningan Yang diikuti serentak di seluruh Kodim-Kodim Di wilayah Indonesia semuanya Adapun sasaran-sasaran yang dilaksanakan pada TMMD Imbangan ke-120 tahun 2024 Yaitu berupa sasaran fisik dan non-fisik Sasaran fisik berupa satu kegiatan rabat beton Sepanjang 800 meter, lebar 2,5 meter Yang dilaksanakan oleh masyarakat TNI dan Ormas lainnya Sasaran fisik yang kedua berupa dua titik gorong-gorong yang berada di titik 600 dan titik 100 Yang ketiga berupa pembangunan TUMU yang ada di belakang saya Berupa pembangunan TUMU TMMD Imbangan ke-120 tahun 2024 Yang presentasinya kurang lebih sekitar 80% Adapun sasaran fisik rabat beton itu sendiri Sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2024 Alhamdulillah telah selesai dilaksanakan 100% Begitu juga dengan dua titik gorong-gorong sudah dilaksanakan 100% Untuk sisanya pembangunan TUMU TMMD baru mencapai 75%an Insya Allah dalam dua hari ini kita akan selesai Untuk sasaran non-fisik Yaitu berupa penyuluhan atau pembinaan tanggap bencana Yang dilaksanakan dari BPPD Kabupaten Kuningan Yang kedua pembinaan lingkungan hidup Yang pemerintahnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan Serta yang ketiga berupa penyuluhan kewawasan kebangsaan komponen masyarakat Yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dua di atas oleh Kodim 0615 Kuningan Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dan laporkan Alhamdulillah selama kegiatan dari 0 sampai sekarang Respek dari warga setempat yaitu dari warga Blok Kojang Sari Khususnya umumnya Kodawangin disambut dengan baik dan berantusias sangat-sangat positif Selanjutnya untuk kegiatan lain ada kegiatan tambahan berupa bakti sosial Yang akan dilaksanakan besok tanggal 21 di Desa Kodawangin Tepatnya di Balai Desa Serta ada kegiatan pengobatan gratis Yang dilaksanakan oleh poskes DIM 0615 dan rumah sakit KMC Kabupaten Kuningan Tambahan yang terakhir ada beberapa pesan dari warga Blok Kojang Sari Khususnya dari Blok Pugag yang menyampaikan bahwa Kegiatan Rabat Puntun ini berharap mereka untuk melanjutkan dari titik 800 ke titik 2 kg ke depan Yaitu berupa Rabat Puntun juga Karena jalanan yang menuju Blok Pugag sangat rusak dan sangat tidak layak untuk dilewatin Sekiranya mungkin dari Pemda ataupun dari Komendan Untuk bisa merealisasikan permohonan dari warga Blok Pugag Yang mana di sana ada 1 RT 15 kakak yang 4 kakaknya beragama katolik dan sisanya beragama muslim Demikian yang kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang